Ada yang gak kalah cantiknya dan sampai sekarang masih eksis. Nah ini sih satu model, satu aktor. Suami istri udah puluhan tahun dan makin aklam, makin romantis. Wow, sudah 20 tahun lebih mereka berumah tangga. Kita harus banyak belajar dari mereka. Ini dia Jeremy Thomas dan Ina. Halo. Hai Mawwina, apa kabar? Apa kabar? Wess, Wess. Wess, Wess. Wess, Wess, Wess. Wess, Wess. Makin ganteng deh. Kalau aku liat gak nana-nana Jeremy Thomas kayak mafia Itali. Wess, wess, wess. Apa ganteng ya? Ya sini-sini. Eh tau gak sih dulu ya rakyat-rakyatku silahkan. Dulu aku tuh banyak yang bilang katanya aku mirip Jeremy Thomas. Eh taunya sekarang mirip Jeremy Ted. Gimana Om JT sehat? Tambah ganteng, tambah keren ya. Mbak Inet juga, wah Mbak Inet tambah cantik. Apa sih rasanya? Kalian tuh jadi role model orang-orang. Pasang-pasangan yang pengen berumah tangga sampai udah 20 tahun tetep. Tapi bukan hanya harmonis ya, tetep keren dan stylish. 27 tahun. 27 tahun. 27 tahun. Apalagi 30 tahun. Mbak Inet ini tangga berapa sih? Tanggal 10 Oktober. 10 Oktober. 10 Oktober ini 27 tahun. Ntar lagi dikirim adiah sama Raffi. Hei. Nanti kalau kita mau tanya tentang rahasia ini kita lihat dulu ini keharmonisan selama 27 tahun perjalanan rumah tangga mereka. Gini dia. Kalau masa tampilan Jeremy Thomas itu identik dengan belah tengah gitu. Terus udah gitu kelimis banget. Terus sekarang jadi bewokan itu pas kapan? Ini permintaan istri atau permintaan sendiri nih? Jadi gini Evan. Jamannya dulu main sinetron. Tahun 90 tuh memang jaman kelimis ingat gak? Iya bener-bener. Rambut tintin, klinis atau belah tengah. Iya. Lalu beriringnya waktu sesuai dengan umur tiba-tiba trending tuh berubah. Dulu kan Raffi sempet pake bewok juga kalo saya ngasal. Iya 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 iya. Cuman kayaknya hokinya deh hoki klinis. Iya hokinya begini. Nah kebetulan saya sesuai dengan peran yang dapat. Peran yang dapat juga dan kesehariannya saya pikir ya udah kayak begini aja. Lebih dewasa. Pak Inet lebih seneng tampilan Papi JT yang mana nih? Lebih geli yang mana sih? Apa? Lebih seneng yang mana? Kalo waktu masih muda kayak sekali-kali cukuran gitu. Tapi kalo udah umur segini harus ada rambutnya dikit supaya keliatan muda. Karena kalo di itu melorot ntar. Oh langsung lah keliatan. Apa maksudnya? Maksudnya mainnya menutupin keriput? Belum keriput. Masih ganteng. Tapi 27 tahun kan perjalanan yang tidak pendek. Sebahagia apa sih kalian menjalani pernikahan sampai ini? Ini kan pasti ada naik turunnya. Iya. Iya. Jadi ini bagus pertanyaannya. Jadi kalo orang bertanya mungkin Rafi juga sepaham sama saya. Bahwa yang namanya rumah tangga itu judulnya sudah rumah tangga. Rumah tangga. Rumah dan tangga. Jadi masing-masing proses itu ada tahapnya. Step by step tangga. Jadi tidak akan pernah habis kalau menurut saya. Tangganya ada terus. Ada terus. Dan tantangan itu juga tidak pernah selesai. Ada terus setahunya kan? Selama kita masih hidup yang namanya tantangan, challenging dalam hidup tidak akan pernah tidak ada. Iya, iya, iya. Ini kalo misal kan punya suami ganteng, punya istri cantik. Jadi posesif gak sih jadinya? Aku sih enggak. Enggak. Kalo saya sih sayang. Jadi kalo ini di rayu-rayu ya mar. Jadi kayaknya lebih posesif itu ya? Suami ke istri, daripada istri ke suami? Daripada aku posesif, rugi. Ntar aku diposesif sama dia kan. Dibalusin posesifin. Lebih baik aku kayak. Harus berpura-pura kasih. Jangan nanti aku malah ribet hidupnya. Dipercayakan saja gitu. Mendingan udah percaya sama Jeremy. Jadi kalo udah 27 tahun begini udah beda ini ya cara pandangnya. Kan anak-anak udah gede juga. Papi JT tuh menikahnya saat bener-bener karirnya tuh lagi dipuncak. Lagi dipuncak. Waktu itu mah kalo aku jadi Papi JT, ah gue mendingan udah sama cewek-cewek dulu. Kenapa nikah cepet Papi JT. Itu bedanya sama Papi JT. Terus kenapa memutuskan menikah muda kan? Friends lagi banyak. Iya. Banyak pilihan cewek-cewek yang bisa didekati. Maaf ya Mbak ini. Emang sekarang gak banyak pilihan? Ohhhh. Banyak. Banyak juga Mbak Ina. Banyak. Tapi cemburuan ya? Engga katanya engga. Kalo ada cewek yang dekat-dekatin yang muda-muda. Nih om om JT gimana sih om A. Kayaknya ada sih paling yang kayak gitu. Tapi berani gak lu? Iya berani gak? Hahaha. Hahaha. Ya bener. Tapi pas saat muda itu memutuskan untuk menikah kenapa? Jadi gitu. Kebetulan saya orangnya yang pribadi yang sulit sendiri. Susah kesepian. Oke 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 oke. Kan waktu itu saya juga gak ada beban kan? Jadi pas saat saya lihat. Kebetulan kita sama-sama satu profesi. Oh keren banget. Tapi kalian jadi couple goals. Banyak orang ngomong gitu. Beban gak sih? Gini lah. Sebenarnya couple goals itu mungkin gara-gara orang melihat kita udah cukup lama berumah tangga. Iya. Tapi kan yang namanya couple goals. Apa namanya seperti saya bilang pernikahan itu tiap 5 tahun itu ada challengingnya. Kayak pilpres ya per 5 tahun. Iya. Jadi tiap 5 tahun itu pasti beda-beda. Pasangan muda. Raffi udah berapa tahun? Saya udah 8 tahun. Rencana berapa tahun sih? Peliasan berusaha. Kan cuma nanya. Saya nanya doang. Jadi. Beda-beda. Jadi kalau menurut saya. Iya. Iya. Musim mengalami ya. Iya. Musim mengalami dan yang namanya rumah tangga itu tidak ada yang. Seperti orang nonton film semuanya perfect. Mulu semua. Ya. Justru dari masalah itu jadi pembelajaran dan pendewasaan ya. Masalah itu menjadi solutif. Jadi ada problem ya diselesaikan. Oke. Emang masalah kalian apa sih biasanya? Di Fransa masalah apa? Ya. Banyak. Misalnya cara pandang dalam melihat anak. Itu sih paling penting. Cara pandang dalam berkomunikasi. Iya. Yang ngemanjain anak siapa biasanya? Beda-beda. Beda-beda. Partnya ya. Jadi kalau dia gak tega gitu. Jadi kalau marahnya tuh kayak. Aku tuh kayak menggebu-gebu begitu ketahuan. Begitu dia harus ngomong sama anaknya dia lebih calm. Aku yang menggembuk gitu. Ke Bali. Aku yang galak ya. Tapi kan sekarang anak-anak udah besar nih. Begitu ini. Kan kadang aku lihat juga. Matthew kan punya kesibukan sendiri pasti. Valerie juga pasti. Kalian kan sekarang cuma ngerasain. Aduh berdua lagi. Sepi. Sepi. Kalau berdua biasanya ngelakuin apa? Kalau dia tuh makin tua makin sibuk. Jadi kalau dia udah selesai kerja. Biasanya dia pulang gitu. Padahal aku pengen pergi gitu. Gak jadi. Gara-gara dia mau pulang. Udah mulai capek bro. Masih ada nyebel-nyebelin ya udah seharian dirumah pulang malem. Tetep aja lo mau makan dirumah. Kan sampe. Emang masak? Emang masak? Dia maunya aku masakin. Bisa masak? Anak-anak semua. Iya dong. Keren banget sih. Beneran. Masak besar gitu. Anakku gak ada yang mau makan di luar. Jarang. Makanannya enak. Oh iya. Tempe. Gak mau masaknya. Hopor. Diet-diet. Lalu rawonnya enak. Rawa sampe rawon bisa. Iya. Bisa emang masak air aja gosong. Heee. Hei Pak Ina. Kita kan biasa di luar negeri. Jadi apa-apa sendiri. Belajar. Hei Pak Ina. Beban berat menjadi seorang istri. Jeremy Thomas apa sih? Aku kan waktu kenal sama Jeremy kan dia juga bukan artis ya. Jadi kita masih growing together gitu loh. Oh kenalnya tuh dari sebelum jadi artis. Saya kenal sama Ina. Baru saya jadi artis. Iya. Hoki, hoki, hoki. Ikan koi ya bawa hoki ya. Iklan-iklan gitu. Tapi pada saat. Jadi aku kayak gak ngeh gitu loh. Kalau dia itu. Emang dia tuh seterkenal itu. Jadi aku waktu. Kan aku koin muda. Jadi aku ini. Sibuk sama anak-anak jadi kayak gak. Kayak lupa bahwa. Jadi gak ada beban. Yang kata orang dia keren. Cakep. Terus filmnya banyak. Gitu-gitu kayak. Gak jadi pikiran gitu loh. Jadi kayak aku sibuk sama anak-anak. Karena mengikuti prosesnya juga. Dengan. Iya. Jadi aku yang itu. Jamit Teddy, Jamit Thomas. Yang itu malah gak. Gak sesuatu yang berat buat aku gitu. Jadi kayak yang. Kebetulan. Si Jeremy juga orangnya kan rumahan ya. Jadi kita gak. Aku gak kepikiran kayak. Beban berat apa gitu. Gak ada sama sekali. Jadi intinya gini Van. Mungkin gara-gara. Kadang Ina itu. Termasuk anak-anak saya itu. Tidak ngerasa bahwa. Orang tuanya itu seperti apa. Bapaknya itu siapa. Sebenarnya itu bagus. Oke oke. Anak-anak juga gitu. Kadang-kadang dia tidak tahu. Bahwa dia public figure. Katanya apapun. Mama Ina tuh. Siap mendampingin suami. Tapi kau untuk urusan anak. Udah. Iya. Lemah langsung kau untuk urusan anak. Kalau urusan anak. Anak punya problem. Gantung rasanya gitu. Sakit aja pengen dipindahin ke kita ya. Kayak gitu. Jadi aku tuh orangnya. Cukup concern lah. Mungkin orang. Berfikir aku kayak. Mungkin orang mikirnya aneh. Tapi buat aku enggak sih. Karena. Manusiawi. Manusiawi. Buat aku memang. Ya naluri ibu gimana ya. Kadang-kadang kalau. Ini kan. Era udah millennial ya. Beda era kita. Iya. Tapi aku bilang aja sama anak-anak. Emang aku kolot. Gitu. Aku kolot. Kamu millennial terus. Ya udah. Kita berkombinasi aja. Aku akan. Berusaha open minded. Tapi aku juga. Sebagai seorang. Naluri seorang ibu. Orang tua loh. Parents. Pasti ada batasan-batasan. Yang kamu harus. Dengerin aku. Nah ya. Yang namanya ibu itu. Pasti kalau anaknya. Kenapa-napa. Pasti jadi orang yang pertama. Iya. Kalau bisa anaknya sakit. Ibunya lebih sakit. Anaknya susah. Ibunya lebih sakit. Sampai mau tukar jantung. Ini cicilin dari seorang sosialita. Ina Thomas. Ternyata. Aku bukan sosialita. Nanti kita akan. Kita akan ulik titik terdahnya. Mama Ina. Saat anaknya kena musibah. Oke. Selamat datang di FBPM. For Garung Pagi. Bye.